Terima kasih. Sekitar tiga atau empat harian lah, biar cepat sembuh. Dok. Ya? Saya mendadak sedih. Sedih? Iya, kan saya gak bakal bisa ketemu dokter lagi. Saya rasanya gak mau pulang. Kok gitu? Tuh, baru kali ini saya tahu ada orang gak seneng disuruh pulang di rumah sakit. Iya, abisnya nanti jauh-jauhan lagi sama dokter. Lieutenant, Lieutenant gak boleh sakit terus kayak gini dong. Kan Lieutenant harus membela negara. Kalau Lieutenantnya sakit, nanti siapa yang membela negara? Iya sih. Ya abisnya dokter inggit kayak sayur basi. Kok sayur basi? Iya dong, saya lalarnya. Nempel mulu. Jadi khusus, khusus, masih aja balik. Nempel mulu. Gila, Lieutenant. Lucu banget sih. Udah sakit masih bisa ngelucu deh. Makasih ya, Lieutenant. Udah selalu jadi temen saya yang baik. Udah selalu bikin saya ketawa. Ibur saya. Padahal lagi sakit juga. Iya dok. Ya udah, kalau gitu Lieutenant istirahat dulu ya. Saya tinggal dulu. Iya dok. Selamat malam, Lieutenant. Malam, dok. Temen. Kira ini ngedetnya bisa jadi pacar. Si temen. Jolah pengen tidur, gak usah bangun-bangun lagi. Bisa gak sih ini? Jolah pengen tidur. Malam, Sus. Pasien nama Brian Octaviano yang baru aja diantar ke sini ada di mana ya? Oh, Pak Brian masih di UGD, Mbak. B7. UGD-nya ada di sebelah situ. Oh, ada di sebelah sana. Makasih ya. Selamat sama. Makasih, Sus. Iya. Brian. Dia masih belum sadar juga. Ini udah kesekian kalinya dia kayak gini, Bi. Kasian, Brian. Tah. Sebenarnya, yang nyiapin pesta ulang tahun kamu itu Brian. Bukan aku. Iya, aku tahu. Tadi ingat kasih tahu aku kok. Aku gak tahu kenapa Brian tiba-tiba bilangkan gitu di depan semua orang. Makanya, aku bingung. Dan aku gak bisa jawab apa-apa. Maafin aku, Yata. Aku sama sekali gak bermaksud bohong sama kamu. Apalagi sampe mengecewakan kamu. Aku juga gak tahu kenapa Brian melakukan semua itu. Karena di sisa hidupnya, dia cuma pengen membahagiakan orang lain. Kamu gak pulang aja dulu. Kan kasihan, kamu pasti capek. Aku disini dulu deh, sampe Brian sadar. Kamu pulang aja, Geh. Istirahat. Kamu yakin mau nungguin disini? Iya, gak apa-apa. Yaudah. Kalau gitu aku berarti ikut temenin kamu sampe pagi. Ya jangan dong. Besok kan kamu pagi. Mending kamu balik ke mes, istirahat. Makasih ya, kado-nya. Sama-sama. Cocok banget kamu pake. Jadi keliatan makin cantik. Masa? Iya, beneran. Sebenernya Ini kan masih suasana ulang tahun kamu. Aku masih pengen berduaan sama kamu. Besok kan masih bisa ketemu. Ya tapi kan masih besok, masih lama. Ya udah deh, dengan berat hati, aku pulang ya Tuan Putri. Tapi yang penting, kamu jangan capek-capek disini, ya. Mas Danu kenapa belum ngabarin sih sampe jam segini? Apa dia udah tidur ya? Tapi masa gak ngecat atau telepon sih? Aku coba telepon lagi deh. We're sorry, the number you have dialed is not in. Kok gak nyambung sih? Aduh. Kenapa ya perasaan aku jadi gak enak? Semoga Mas Danu gak apa-apa deh disana. Pak? Pak? Bapak gak apa-apa? Bapak gak apa-apa? Astaghfirullahaladzim. Mentor? Mentor ini. Mentor bertahan ya. Saya akan cari bantuan. Stop, stop, stop. Pak. Pak. Ada apa, Pak? Tolong bawa Bapak ini ke rumah sakit ya, Pak? Baik, baik, Pak. Ayo, bantu saya, Pak. Ayo. Bawa Bapak ini ke rumah sakit ya. Baik, baik, baik. Baik, baik, Pak. Cepat, Pak. Ya. Saya ikut dari belakang. Baik, baik, Pak. Akhirnya kamu sadar juga. Tak. Tidak. Kok kamu disini? Ya, tadi saya telpon kamu. Tapi asisten kamu yang angkat katanya kamu pingsan, dia dibawa kesini. Kamu tuh pasti pingsan karena kecapean, kan? Kecapean ngapain? Udah deh, gak usah bohong lagi. Saya udah tahu kok kamu kan yang nyiapin semua acara ulang tahun saya. Pasti dokter inggit yang cerita, ya? Kenapa kamu bilang bintang yang siapin semuanya? Aku cuma mau melihat dua orang yang saling mencintai kembali bersama. Itu aja. Harusnya kamu gak usah ngelakuin itu. Apapun yang terjadi sama saya dan bintang, biar jadi urusan kita aja. Soalnya kalian itu sama-sama keras kepala. Jadi kadang-kadang mesti dibantu. Bagian kamu udah baik banget sama aku. Jadi ya aku cuma pengen bales dengan apa yang aku bisa. Ini, eh, mau nangis ya? Kamu kan ulang tahun mestinya senyum gitu loh. Jangan drama-drama banget. Apa sih kamu rese banget, ya? Eh, 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 eh. Sakit, dok. Mau kemana? Mau pulang lah. Tempat tidurnya sempit, keras. Gak bisa tidur nanti aku. Kak, dan kamu tuh belum stabil. Kamu belum boleh pulang. Udahlah, dok. Pulang aja. Lagian kasian susternya di sini ngejagain aku. Masih ada banyak pasien yang harus dirawat. Keraikan ini bukan waktunya buat bercanda, ya? Ya, ngapain juga hidup terlalu serius. Slow aja. Ih, gak, gak, gak. Selamat malam. Malam, dah. Dok. Saya pulang aja, ya? Udah mendingan nih. Loh, 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 loh. Gak bisa, Mas Brian. Mas Brian gak bisa pulang. Karena ada beberapa tes lanjutan yang Mas Brian harus lakukan. Tuh, dengerin dari dokternya. Dokter itu tahu apa yang harus dilakuin ke pasien. Tahu yang terbaik. Kamu tuh jangan malah bikin orang-orang sekitar kamu khawatir. Kamu masih anggap saya temen, kan? Kalau kamu masih anggap saya temen, kamu di sini nurut udah sampai mendingan. Kalah jumlah gue nih. Ya, yaudahlah, dok. Daripada dokter Bawel ini ngomel terus. Ya, sudah. Kalau begitu, saya pamit dulu, ya. Makasih, ya, dok. Ya, sama-sama. Mari. Ya. Suster! Tolong! Sus! Cepat! Tolong dibantuin. Ayo, sus! Yuk! Cepat! Suh tubuhnya dingin, pupilnya juga reaktif, dan nyetadinya sangat lemah. Ini kenapa, Pak? Saya nggak tahu, dok. Saya menemukan pasien ini sudah dalam keadaan seperti ini. Dan pingsan. Sus, tolong bawa pasien segera ke ruangan tindakan, ya. Baik, dok. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.